Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain modul magisk untuk kamera ya di sini kita ada siapin kamera MIUI 2 sebelumnya kita pernah tes dan lagi di video ini kita tes kamera yang lagi satunya dan ini sama-sama pakai portingan MIUI jadi kalian bisa cobain di device selain MIUI atau selain ROM bawaan MIUI ya bisa di custom ROM dan modulnya universal bisa di hub yang lain juga enggak masalah ya enggak harus di wire rate saya Oke dan file-file DVD kita tes duluan dan dipastikan aman enggak error enggak begat portlob dan work ya kita tes sendiri jadi kalian enggak perlu takut buat cobain file-file di video ini karena kita sudah tes duluan dan disaranin buat kalian mau cobain modul magisk pakai magisk versi terbaru ya biar lebih komitable kalau kalian pakai versi lama tinggal sekalian update aja ya kalau kalian mau disaranin Oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video sebelum kita lanjut kita intro dulu guys let's go oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat install MIUI kamera lagi ya sebelumnya ini kita ada siapin dua file untuk MIUI kamera cuma sayang kalau enggak dites ya jadi kemarin kita tes satu dan itu sukses work jadi kita akan cobain yang lagi satu filenya karena sudah download sekitar 200 MB lumayan kalau enggak dicobain Oke sebelumnya kita tes modul iPhone 13 Pro Max dan ini juga work teman-teman ya kita tes di device Redmi Note 5 wired dan untuk MIUI kamera ini bisa untuk di device yang lain atau KSM ROM ya jadi buat kalian yang lagi di ROM yang lain bisa cobain juga ya sekalian Oke disini kita tes di device Redmi Note 5 ROM Nusantara Project Android 12L ya Oke disini kita pakai kernel Super Ryzen dan kita cobain modulnya lagi ya disini modul magis yang kita masih aktif kita lihatin adalah MIUI kamera dan ini ya kita lihatin kita lihatin fitur-fiturnya buat compare ya saya juga sedikit lupa yang lagi satunya saya pernah tes atau enggak kayaknya pernah cuma saya lupa ya oke disini ada ada Pro ini Pro ini untuk yang manual video portrait portraitnya juga normal terus ada panorama timlapse short video ya kayak gitu short video-video pendek foto video oke saya gitu ya kurang lebih yang ini untuk manualnya jadi kita akan tes kita lihatin dikit ya fitur-fiturnya oke kita tinggal tes disini kita tinggal hapus modul yang lama kita hapus aja ya kita ganti ke modul yang satuan terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari atau yang baru yang kita tes gini dia Hai iya mumpung file-nya sudah saya download ya sekalian aja dan kita akan cantumkan dua-dua kamera ini Hai iya Nanti kita cantumkan duaduanya video sebelumnya se settlements ndak cantumkan dua-duanya ke Hai jadi buat yang mau cobain bisa cobain langsung ya Terima kasih. 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 Terima kasih.